Oke, baiklah, sekarang kita akan belajar menyetarakan reaksi NaOH Tambah PO4 Jadinya Na3PO4 Tambah Jadinya 2O Seperti ini Oke, ini kita bisa menggunakan cara cepat Iya kan Oke, saya menggunakan cara cepatnya Pake warna hijau aja ya, dahulu Oke, sekarang Na dulu, kita lihat sebelah kiri Satu, sebelah kanan ada tiga Karena itu kita tambah tiga disini Sekarang H3PO4 nya P nya ada satu, di kanan ada satu Oke, sudah setara Jadi kita tidak usah utik-utik begitu lagi Sekarang kita urus yang H O nya ya, ini sudah sama ya Ini 3 O, 3H Sedangkan disini H nya Oh iya Ini 3 tambah 3 ya Berarti 6 Berarti disini kasih 3 Oke, sudah setara Ya kan Jadi pertama-tama kita tentukan dari yang Non-Oksigen atau Oksigen Hidrogen Na Sudah kita dapat Setelah itu baru kita lihat lainnya yang non-Hidrogen Oksigen P P nya juga sudah sama PO4 Bagusnya PO4, ya kan Sama Oke, terus kita hitung H sama O nya Maka kita menemukan seperti ini Oke Sekarang kalau kita mau pakai reaksi yang Bukan reaksi yang lambat ya Cara yang dasar A B C D Ya kan Yang A Bukan A N A dulu Di sebelah kanan A Di sebelah kiri 3 C Ya kan N A nya C Kali 3 Sekarang setelah N A P P Di sebelah kanan B Di sebelah kiri C O di sebelah kanan A Ditambah 4 P 4 C Ditambah D Oke Sekarang setelah itu H H Di sebelah kiri A Ditambah 3 B Ini 2 D Oke Sekarang kita misalkan A sama dengan 1 Maka 1 sama dengan 3 C C sama dengan Sepertiga B sama dengan Sepertiga juga A Ditambah 4 Kali sepertiga Sama dengan Sepertiga ditambah D Ini 1 sama dengan D Maka Oke ini bisa dicoret A nya 1 D D nya 1 Oke Kita sudah dapetin Semua Sekarang kita tulis A nya disini Tadi awalnya Yaitu Disini tulisnya 1 Ya kan Na OH H3 PO4 Oke kita kaliin 3 semua Karena disini ada sepertiga Tidak bisa pakai Sepertiga ya kan Langsung kita kaliin 3 semua Maka jadinya Akan menjadi 3 1 1 3 Sesuai dengan cara cepatnya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Jadi Sampai jumpa Sampai jumpa